Intro Halo semuanya, nama saya Tindu Hidayah dari pendidikan bahasa Jepang Indonesia Pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar huruf kanji Teman-teman semua sudah tahu huruf kanji bukan? Ya, huruf kanji adalah huruf Jepang yang jumlahnya ada ribuan Kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk belajar salah satu hurufnya Kira-kira kanji apa ya? Ayo kita lihat Teman-teman semua ada yang tahu kanji ini? Kira-kira cara baca dan artinya apa ya? Langsung saja kita lihat penjelasannya Kanji ini adalah kanji dang Kunyaminya tidak ada Onyaminya adalah dang Imi atau artinya adalah Pembicaraan, diskusi, cerita Kanji ini terdiri dari dua komponen kanji Yang pertama adalah Koto Yang berarti kata Dan yang kedua adalah Hi Yang berarti api Selanjutnya, kita akan belajar Cara penulisan huruf kanji-nya Yuk, kita ikuti sama-sama Imi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju, ju, ichi, ju, ni, ju, song, ju, yong, ju, go Ku, kyu, kyu, ju, ju, go, nny, ju, go, endlich, ku, go Sampai di sini, teman-teman sudah pahamkan apa saja kosa kata yang terdiri dari Kanjidang. Selanjutnya, kita akan membuat kosa kata tersebut menjadi contoh kalimat. Contoh kalimat Diskusikanlah dengan bapak atau ibu guru Apakah kamu pernah mendengar cerita hantu ini? Bagaimana teman-teman? Belajar Kanji itu mudah ya? Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran Kanji kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih Arigatou gozaimasu Sayonara